hai hai assalamualaikum ketemu lagi dengan aku Rakil Murti di video ini aku bikin bolu tape yuk tonton video aku sampai selesai jangan di skip ya siapkan bahan disini ada tape sebanyak 150 gram lalu ada tepung terigu sebanyak 80 gram ada gula pasir sebanyak 100 gram air biasa sebanyak 10 sendok makan ada susu bubuk sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan vanili cair sebanyak 1,4 sendok teh lalu ada SP sebanyak setengah sendok teh dan juga dua putih telur untuk semua bahannya udah kutus di distribusi ya pertama kita masukkan tapi singkongnya ke wadah yang lebih besar kita becek-becek dulu kita hancurkan pakai garpu untuk tape singkongnya ini udah aku buang dulu seratnya kemudian larutkan susu ini aku menggunakan air yang udah mateng ya temen-temen kita aduk-aduk rata sampai susunya larut kalau udah masukkan ke tape yang udah dihancurkan kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya tambahkan vanili dan gula ke dalam telur serta jangan lupa SP nya temen-temen kalau udah kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi selama 10 menit sampai adonan kental putih dan berjecak ya lanjut masukkan adonan tape nya kita masukkan semuanya kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah cukup 30 detik aja sampai adonan tape nya tercampur rata dan ini wadahnya kurang besar jadi aku pindahin ke wadah yang lebih besar lanjut masukkan tepung dariku kemudian aduk-aduk menggunakan spatula terakhir kita masukkan minyak goreng kemudian aduk kembali sampai tercampur rata dan tidak ada yang mengendap ya kalau udah kita siapkan loyang disini loyangnya aku lapisi menggunakan karo kalau udah rata lalu aku mau lapisi lagi menggunakan kertas seperti ini nah kalau udah kita masukkan adonan tapi sebelum dimasukkan ke loyang aku aduk-aduk lagi supaya tercampur rata kita masukkan semuanya dan buat temen-temen kalau misalnya mau pakai loyang yang kotor juga nggak apa-apa ya bisa disesuaikan sama selera aja kalau udah masuk semua lanjut aku mau putar-putar pakai tusuk setnya kayak gini tujuannya biar kalau ada udara di dalam ini bisa keluar ya dan jangan lupa dihentak-hentakin seperti ini ya temen-temen selanjutnya kita kukus tapi sebelumnya aku udah panasin kukusan terlebih dahulu kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang aja dan untuk tutupnya jangan lupa pakai servet ya dan ini udah 25 menit lanjut kita buka dan ini hasilnya bulu tapenya udah mateng kemudian kita angkat dan selagi masih panas ini kita balik ya dan ini hasilnya kemudian kita tunggu sampai dingin dan kalau udah dingin aku mau kasih topping buttercream kalau temen-temen mau pakai topping yang lainnya juga nggak apa-apa bisa bisa disesuaikan salsa sama selera dan untuk resep buttercreamnya ini ada di video aku sebelumnya temen-temen kalian bisa lihat gimana cara buatnya lanjut aku tambahkan keju parut di atasnya seperti ini ini beneran cantik banget dan hasilnya juga enak lembut manisnya juga pas dan ini dia bulu tape singkongnya udah jadi oke temen-temen sekian video dari aku semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya jika kalian suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian terima kasih bye bye bye